Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kamu ya pembacaan ini bersifat general dan kolektif maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang siapakah yang sedang memikirkan kamu siang dan malamnya ya, boleh kalian fokuskan kalau misalkan kalian curga nih dengan orang ini nih kok tiba-tiba aku kepikiran dia, jangan-jangan dia nih yang mikirin aku siang dan malam boleh, kalian fokuskan dia siapa dan sebutkan namanya di dalam hati siapa tahu memang ini energi dia oke, aku akan tarik energinya siapakah yang sedang memikirkanmu siang dan malam oke, ada Queen of Pentacles kemudian strength kemudian judgment kemudian night of wands ten of wands the star oke hmm, kenapa nih dia memikirkanmu siang dan malam aku akan ngambil oracle-nya deh jadi kipu juga kan aku nya wow, kenapa tidak mau keluar ya energinya berat atau mungkin dia malu ya, kenapa karena ketahuan dia mikirin kamu siang dan malam oke, aku akan secara acak ngambil oh, orang ini memang lagi sibuk secara finansial dan karirnya wow, karena dia pengen nikah sama kamu wow, dia orangnya cukup kekanak-kanakan inilah kenapa dia cuma bisanya mikirin kamu siang dan malam karena dia memang lagi dipengaruhi oleh finansial dan karir dia lagi eh, lagi sibuk sama finansial dia sama karir dia gitu deh dan dia tuh punya keinginan ingin nikah sama kamu dan tapi dia ini gimana ya orangnya masih kekanak-kanakan nih jadi dia malu takut untuk datang ke kamu kayak gitu ya, orang ini itu orangnya cemburuan banget cemburuan banget dan orang ini tuh ya, bisa jadi orang masa lalumu ya, atau mungkin ini mantan kamu ya, kenapa aku bilang ini mantan karena orang ini itu pernah mengenal kamu dan dia pernah merasa bahwa hubungan kalian itu melalahkan ya, berarti dia mantanmu dong ya ya orang yang atau paling gak orang ini sukalah sama kamu dan kamu kenal dia dia pernah mencoba mengutarakan perasaannya tapi mungkin kamu nya cuek jadi dia merasa lelah dengan perasaannya dengan situasinya kayak gitu oh dan orang ini ternyata orang yang apa ya dia tuh hanya fokus pada diri dia sendiri gitu ya dia hanya memprioritaskan diri dia sendiri gitu dia orangnya egois banget ya dia punya hubungan nih sama kamu tapi ternyata kamu tuh kayak ya cuman sekedar status aja kita punya hubungan gitu tapi dia tidak effort tidak ada perhatian ke kamu tidak kasih tidak memberikan kasih sayang ke kamu ya tidak ya dia mengabaikan kamu disini dia justru malah lebih memprioritaskan teman-temannya hobinya ya atau apa nama kehidupannya lah intinya ya ya dia hanya apa ya lebih mementingkan kehidupan pribadinya gitu lah daripada kamu ya makanya disini dia merasa bahwa hubungan ini melelahkan atau mungkin disini kamu yang merasa hubungan ini melelahkan ya atau mungkin kalian berdua lah ya yang merasa hubungan ini melelahkan dan nampaknya orang ini orang yang tidak jujur juga orangnya itu suka menyalahi pasangannya kayak gitu ya entah disini kamu yang suka nyalahin nyalahin dia atau mungkin dia disini suka nyalah nyalahin kamu jadi hubungan ini tuh gak seimbang ya tidak ada apa ya kestabilan dalam hubungan kalian tidak ada apa ya kerjasama gitu ya tidak saling apa pengertian tidak adanya perhatian kayak gitu ya kayak mana nih ya orang ini nampaknya orang yang berkarisma ya atau mungkin dia ini ternyata banyak yang suka gitu ya banyak yang suka jadi orangnya itu narsistik dan orang yang berpikir secara logika dia tidak pernah mengambil suatu keputusan itu dengan perasaan dengan hati jadi sesuai logika dia dan orangnya juga sangat impulsif jadi sulit ya orang ini orang yang gengsian banget aduh mungkin ya karena dia dia orangnya kayak gini ya jadi makanya dia cuma beraninya pikirin kamu siang dan malam gak ngasih kamu effort ya ya bener kan tadi dia cuma memprioritaskan dunianya saja ya dia cuman mungkin saat kemarin ya kalian memiliki suatu hubungan dengan dia ini dia cuman memprioritaskan pekerjaan kerja-kerja dan kerja atau mungkin ya teman dia hobi dia itu selingan dia jadi kamu ini diabaikan sama dia kamu diprioritaskan ke nomor sekian dan terima kasih itu ya jadi tidak ada apa ya saling saling membantu eh kok saling membantu tidak ada saling kompak ya dalam dalam mempertahankan hubungan gitu ya dianya ke sono kamu nya kejar dia tapi dia makin ke sono-sono-sono gitu jadi eh hubungan ini ambiar deh ya aku lihat di melelahkan sangat-sangat melelahkan dia kerja keras tapi dia sendiri yang ngerasa lelah atas hubungan dia dan juga pekerjaan dia jadi dia cuman dapet double kill lelahnya sih ya aku lihat disini dan hubungan kalian juga mungkin banyak isunya ya banyak orang-orang yang tidak suka dengan hubungan kalian jadi mungkin dia terpengaruh oleh omongan orang-orang tentang kamu yang ini ono ini ono gitu ya jadi orang-orang berpikir kamu itu jelek jadi akhirnya karena dia terpengaruh jadi dia juga mikirnya kamu itu bukan wanita atau pria yang baik-baik seperti itu ye karena ya karena dia cuman fokus sama kerja teman-teman dan hobinya dia tidak pernah mengenal kamu secara dalam kamu seperti apa kamu orangnya kayak mana kebiasaanmu watak kamu dia tidak tahu ya karena dia hanya memfokuskan pada karir kehidupan dia finansial dia keegoisan dia kegengsian dia ya dan kenapa dia cuma bisanya apa mengingat-ingat apa mikirin kamu mikirin kamu ya mikiran kamu siang dan malam doang karena dia tidak percaya diri sekarang dia tidak percaya diri ya mungkin karena dia tahu dia sudah mengerti dia sudah paham setelah kalian berpisah ternyata dia terlalu egois dia terlalu childish dia gengsian dia hanya memprioritaskan kehidupannya sendiri dia tidak memperhatikan kamu tidak menghargai kamu disini dan dia gengsi gengsi untuk datang ke kamu ya untuk mempertahankan hubungan ya atau memperbaiki hubungan sebenarnya the star ini juga pesannya bahwa bisa hubungan ini bisa dipertahankan kalau kalian mau mempertahankannya tapi dengan catatan kalian harus mau memaafkan kemudian mengobati dan memperbaiki masalah-masalah di masa lalu ya di masa lalu ya udah biar berlalu udah maafin udah lupain udah perbaiki aja dengan keadaan situasi yang baik-baik sekarangnya kayak gitu ini bisa jadi sarannya seperti itu tapi ya dia udah terlanjur apa namanya pesimis gitu ya dia udah terlanjur pesimis bahkan dia berpikir bahwa kayaknya udah gak bakalan ada lagi deh orang yang bener-bener tulus cinta ke dia yang akan datang ke dia gitu bahkan dia udah sepesimis itu karena dia udah ngeliat kamu tuh udah pergi dari dia udah gak ada kontak gak ada kontakan lagi gak ada komunikasi kamu sudah makin menjauh kayak gitu jadi ya makanya cuma bisanya mikirin siang dan malam aja kayak gitu ya dia udah pesimis banget dia udah pesimis banget bahkan untuk cinta di kehidupan dia pun dia udah pesimis banget kayak gitu sih ceritanya oke mudah-mudahan kalian tau nih orangnya siapa kalau belum tau nih aku kasih ciri-ciri dari zodiacnya dulu ya ada cancer scorpio dan pises leo aria sagittarius dan energy yang paling kuat disini ada leo dan aquarius tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiac pun bisa resonate dan untuk ciri-ciri fisiknya rambutnya ada yang equal ada juga yang rambutnya panjang ada juga rambutnya yang lurus pendek apa tuh namanya rambutnya blonde atau mungkin dia suka diwarnain yang apa tuh kuning terang tuh apa namanya blonde kan ya blonde nah terus juga dia agak gemuk orangnya ya berisi orangnya terus dia kayaknya lebih tinggi dari kamu tapi disini juga ada yang orangnya gak tinggi-tinggi amat ya atau mungkin kalaupun tinggi dari kamu gak gak tinggi banget ya seperti itu dan disini juga ada yang rambutnya coklat coklat-coklat terbakar sinar matahari itu gitu ya dan kulitnya juga mungkin sawo matang atau putih langsat gitu ya kalau hitam banget enggak sih terus apalagi nih ya ya workholic banget ya workholic banget aku rasa itu ya itu aja ciri-cirinya oke oke dan mungkin oh ada juga yang agak buncit perutnya ya agak buncit kalau si spek hmm ya mungkin sebagian lebih ke badannya itu kayak ya bagus lah gitu berisi ya berisi oke udah ya segitu aja pembacaan untuk tema kali ini mudah-mudahan resonate kalau belum resonate ya udah gak usah dipaksakan makanya itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya oke aku akhiri salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye selamat